Badan Teknologi Nuklir Nasional, Batan, mendukung kepolisian melakukan penyelidikan terhadap temuan zat radioaktif di salah satu rumah oknung pegawai Batan di kawasan perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang, Selatan, Banten. Batan juga tidak mengizinkan dan membenarkan seseorang menguasai zat radioaktif secara ilegal. Secara tegas, pihak Batan menyatakan sikap mendukung penuh pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus kepemilikan zat radioaktif jenis CESUM-137 yang ditemukan di salah satu rumah oknung pegawai Batan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Kepala Batan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek, Serpong, Tangerang, Selatan, Jumat Siam. Pihak yang membenarkan seseorang tidak boleh memiliki dan menyimpan zat radioaktif tanpa izin resmi dari pihak yang kompeten. Petugas gabungan kini masih terus melakukan proses pembersihan di lahan kosong area perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang, Selatan. Sedangkan 400 drum tanah yang terpaparadiasi telah dibawa ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, Batan Kuna diperiksa. Pengelolaan Indah Radioaktif, Batan Kuna diperiksa. Terima kasih.